hai oke Selamat pagi kembali lagi di channel YouTube BNL Basaribu stoknya kali ini mau berbagi video ini ya cara mengatur timer mesin cuci satu tabung Denpo ya Nah ini langsung aja ya Jadi kalau mau masukin deterjennya langsung aja ya posisi belum di star ya posisinya belum nyala ya masukin pakaian sudah dimasukin masukin deterjen rinso cair ya usahakan ya so cair dan nanti kalau sudah kira-kira lima menit setelah nyuci ditekan tombol ini ya ditekan kalau ditekan tombol pause dulu kita buka ininya kita buka baru masukin lagi pewanginya manual ya masukin di sini juga nggak apa-apa nih di sini juga bisa nih di sini bisa di sini langsung juga bisa oke ya sobatnya oke sekalian juga ada yang menanyain ini dari komentar atau dari subscriber saya nih Bang bisa nggak langsung selang atau yang belum punya ini karena otomatis bisa hubungkan aja selangnya ini dibuka-buka masukin nanti kan kalau misalnya selangnya di sini udah penuh kira-kira berapa levelnya sini keluarin lagi baru masukin tutup pencet start nah itu untuk selangnya nah ini ada lagi subscriber nanya gimana Bang yang untuk ngatur waktunya Apakah dia otomatis atau gimana nih Oke langsung aja saya kasih tahu di sini ada caranya nih dari pertama ya air saya kebetulan udah otomatis colokan kabel powernya terus di sini setelah saya sudah masukkan pakaian dan deterjen langsung aja ya darinso cairnya masukin nggak apa-apa di sini nah udah selesai itu langkah selanjutnya kita pencet di sini waktunya kan bingung ya di sini banyak yang menanyakan waktunya gimana nah ini untuk air ya kira-kira disesuaikan aja ya kalau mau nyuci berapa pakaiannya berapa liter biasanya pakai lihat aja di sini ya saya cuma pakai tiga atau atau lima baju atau 6 baju ini saya cuci saya pakai yang kapasitas lima liter ya itu ya kelihatannya 8 9 2 3 4 5 nah ini lima air ini lima liter ya menentukan kapasitas air yang berapa kita pakai terus setelah itu langkah kedua untuk waktunya disini ada mode normal mode normal itu sekitar 15 menit atau kira hampir 20 menit ya nah standar itu bisa sekitar 30 menit face blanket model-mode ininya yang mau tipe-tipe jenis pakaiannya Nah kalau untuk air itu untuk cuma buat ngeringin aja ya jadi masukin baju Nah kita harus membuat ngeringin aja bisa kita tekan power Oke itu langkah-langkahnya ya ada Spin range was range was shock and was blanket face standar normal nah Coba kita pakai yang mode normal ya ini saya pakai contoh mode normal Hai nah program Oh ya tekan program saya lupa untuk mengatur waktunya disini kan enggak ditampilkan waktunya berapa menit tapi caranya dia untuk mengetahui dimana sih Bang kalau kita mau tahu waktunya nah ini aja langsung aja ke program ya tekan program ini angka satu untuk normal angka dua untuk standar angka tiga untuk face Hai angka empat kode kosong empat blanket kosong lima soft and wash kode kosong enam was kosong tujuh was and range 08 itu range and spin 9 spin 10 untuk mengeringkan ya air dry ya Jadi kalau ini langsung satu paket ini otomatis mengeringkan otomatis bilas otomatis sampai selesai deh Nah untuk subscriber ini yang nanya gimana sih untuk atur waktunya yang pertama tadi itu ngatur water level Spin ini untuk mengatur kapasitas berapa kita butuh berapa liter memakai berapa liter di sini untuk matur waktunya kita pakai mode normal atau mode satu ya Nah saya pakai 01 ya ya di sini sama ya 01 01 01 ya jadi kita tekan sudah itu udah enggak ada lagi mencet untuk timernya enggak ada langsung aja di sini di moda saya pakai yang normal Coba kita langsung aja power sudah siap Hai kerana air sudah otomatis kita Nyalakan ya Hai Oke kita pencet start ya Nah itu ya teman-teman ya jadi untuk yang baru beli mesin ini bingung cara mengatur waktunya seperti tadi yang saya jelaskan ya di video ini secara mengaturnya di sini mengatur air untuk mengatur waktunya bisa pakai mode 01 atau standar aja dua ini juga apa-apa untuk kalau untuk mengeringin ini pencet di angka kode 10 tekan tombol yang mana pakai ingat ya teman-temannya di tombol program and delay ya untuk mengatur waktu berapa menit Hai jadi disini ada hitungan waktu atau berapa menitnya tapi di sini kita pakai langsung aja mode normal kalau mode normal itu paling sekitar 20 menit atau 30 menit ya Hai kayak jelas ya teman-temannya semoga bisa nyimak masuk nyambung dan bisa mengikuti Hai cara yang saya berikan ya kau Hai cara menggunakan mesin cuci Denpo dwf-073 HTS atau tabung otomatis ini oke sobat ya semoga bisa mengikuti nah ini nggak usah dibuka-buka lagi dia otomatis Nah tapi kalau kalau nanti mau masukin wangi kira-kira lihat aja hitung aja kalau misalnya normal di mode normal ini tukar 10 menit diambat 30 atau 25 menit ya itu ditekan aja tombol pause nah mati ya temannya masih masukin lah atau ininya misalnya ini ya masukin lah disini nggak apa-apa atau disini bisa nih buat wangi masuk langsung langsung nggak apa-apa ya Nah setelah itu sudah bisa mengerti masukin manualnya masukinnya manual ya ya dia enggak ada ya jadi manual tutup kembali setelah dimasukkan poangnya atau deterjen eh wangi untuk memasukkan wangi tutup lagi pencet lagi kita tombol start ah eh sobat ya semoga bisa mengikuti ya dia udah mulai ngebilas dia ini udah disini udah satu namanya juga mesin cuci satu tabung otomatis ya jadi dia bilas bilas cuci ngeringin udah satu sekalian sekaligus ya Oke sobat ya semoga mengerti ya terima kasih telah menyimak videonya semoga bisa mengikuti dan bermanfaat cara yang saya berikan untuk pengguna ini ya yang baru beli atau yang bingung cara mengatur timernya dimana sih inilah saya jelaskan sekali lagi saya jelaskan nyalakan power dari colokan keran sudah otomatis baju sudah siap dimasukkan tutup deterjen sekalian dimasukkan kita atur water level untuk mengatur kapasitas berapa liter 8 liter atau 5 liter setelah tekan untuk airnya tuh di water level spin tombol ini untuk mengatur waktu di sini nggak ada waktu ya jadi kita langsung mode normal atau standard ya tekan disini program nah tekan disini 01 atau 02 itu model standar kita 20 menit atau 30 menit ya Oke sobat ya setelah itu kita kecet start dengan posisi mesin sudah on ya Oke semoga bisa mengikuti dan bermanfaat ya terima kasih telah menonton jangan lupa like ya komentar subscribe and share ya di channel lebihnya alfazari botanik Oke sekian video dari saya terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tekan tombol notifikasinya terus dukung channel kami di BNI alfazari botanik Terima kasih ya assalamualaikum salam sejahtera mantap selamat menikmati terima kasih telah menonton selamat menikmati terima kasih telah menonton selamat menikmati terima kasih telah menonton